Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman dimanapun beradanya Untuk para kesempatan ini Saya sengaja Mengandiri kegiatan-kegiatan Di Pondok Pesantren Selanjutnya ya Kalau kelihatan disana Udah ada kegiatan-kegiatan bersih-bersih Dan juga Ada pausa disana Untuk itu Lebih jelasnya kita nanti Bisa menghubungi Pak Terima kasih Kita ikuti perjalanan Alhamdulillah Saya ketemu teman-teman Baru kan tadi saya Memperkunjung ke Pesantren Sanggunda Mula ketemu langsung ya Sama Pak Ustadznya Gimana kabin Pak Ustadz? Alhamdulillah Baik ya Saya lihat tadi Pak Ustadz Sama TNI-TNI lagi bersih-bersih Ini Ada kegiatan apa? Dalam rangka apa Pak Ustadz? TNI-TNI lagi bersih-bersih TNI-TNI lagi bersih-bersih Di dalam Menteri Nabi Lagi Atena Tahun TNI-TNI lagi bersih-bersih Mohdul Salah Oh iya TNI-TNI lagi bersih-bersih Dari Jakarta dan biaya haji apalagi Pada tanggal ini selasa 4 Oktober 2022 Untuk besok jangan lupa ya Tanggal 4 hari selasa Oktober 2022 Di Fondo Pesantren Samsuludah Dengan kori-kori terbaik Juga Pak Gaya Abdul Afani Gaya Limu Amar Pokoknya insya Allah Ini cukup seru ya Ini Pak Kan ada Pada lagi ya Anggota DPR RI Oh iya Dan Bapak Hadir Tata Suatu Pemuli Bupati Kira Insya Allah hadir Insya Allah teman-teman juga dihadir oleh pejabat-pejabat Dari kabupaten juga hadir Dari anggota Dewan juga hadir Semuanya bisa hadir di Fondo Pesantren Samsuludah Selain kegiatan ini Pak Tak ada kabar ini Ini kegiatan sehari-hari di Fondo Pesantren ini Apa aja Pak? Bostad Ya yang di Depan Bu Yara ketahuan sama Yang diperbesar itu Kitab Uning Oh iya Ya beserta Al-Quran Al-Quran katakan diri Murat Al-Quran Mujawad Al-Quran Dalam kuru-kuru Ngalagam Dalam wajib Orang Sunda Terus Ya kiruat sam'ah Sebenarnya Pak Bostad kok ada bahasa Sunda itu lokal Sunda Ya kan saya Sudah dari Jawa Oh gitu ya Berarti bahasa Jawa bisa Bisa insya Allah Kok kejelakan kalau bisa main Jawa Biar semuanya tahu lah Pak Bostad Ya Tapi kan dikit-dikit kok Dikit-dikit ya Oke enggak apa-apa lah Ya Terutama Jadi Bahkan Kalau tiap hari pada asal itu Bujawad Buro lah Belah bupa ke seni Ya Insya Allah tiap hari Itu bahkan ada mingguanan ibu-ibu Dari Selatabada Duhud Ada bulanan Alumi Ya Yang dikaji seperti kita 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 Kiana Ketolidin Dan Tauhid Tauhid Insya Allah Kalau boleh tahu Pak Bostad Disini Santri-santri awannya Ada berapa Insya Allah yang masih ada Sekarang kurang lebih 150 Dari jauh-jauh Kalau dari yang tepat Yang paling jauhnya Kira-kira dari mana Pak Bostad Dari Lampung Sudah Lampung juga ada Alhamdulillah teman-teman Dari Lampung juga ada Dari Lampung juga ada Dari Lampung Dari Lampung Selain Santeri-santrinya ini Mondok disini Pak Bostad Itu Ada yang mungkin Jenjangnya kan ada tingkat SD SMP SMP Itu sambil Sekolah apa gimana Ada Ada yang khusus disini Tata di Samjul Buddha itu Memfasilitasi Formalnya Seperti ini Kalau SMP Negeri dekat SMP mengamalkan SMP Sekolah SMP Nah ini Selama Proses Conves Disini Sudah berapa lama Berdirinya Conves ini Pak Bostad Insya Allah 20 tahun Sudah 20 tahun Alhamdulillah Terima kasih Pak Bostad Ini prestasi, ini kan ada yang sering ataupun perlombaan diantara MPQ Kemarin saya mengantar santrin saya ke Maluku Utara, Pakasofiti Oh iya, dan Pontianak, itu kalbar Itu alhamdulillah, santrin di sini ada yang sampai juara nasional Bahkan kelas provinsi, Insyaallah banyak Ya mudah-mudahan berlanjut ya, dan tingkat internasional untuk bisa ya Insyaallah hadir besok Ya mungkin itu sekilas tentang keberadaan PONFES Samsul Hudaya di sini Karena ini terus terang aja, untuk kegiatan-kegiatan ini selalu dikerjakan rutin lah Setiap bulan, setiap tahun, setiap keimanan tadi disampaikan kegiatan-kegiatan yang sungguh luar biasa oleh Pak Ustadz Kalau sudah jelas, mungkin ingin tahu ini Pak Ustadz lebih jelasnya Pak Ustadz siapa, mungkin bisa perkenalkan nih Pak Ustadznya Ya saya Muhammad Syair Haki, kelahiran Ciamis Jamis ya Jamis tahun 2003 lah saya Ya Selain Pak Ustadz, sini mungkin Bunaga burunya ada berapa? Buru-buru ketahang pesan tren itu ada lima Dan ditambah ya bojo-bojoan emang itu Oh, ikut? Ya, waduh Gak ikut, gak ikut, gak dikubian ya Pas milul Quran tadi, keliwatan kewan Oh iya, jadi berapa-apa ya Siap, berapa, 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 berapa? Mungkin sekilas tentang PONFES Yang jelasnya ini mungkin semuanya ini besok ya Jangan lupa besok, hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 dihadapan Tablik Akbar ya Yang dihadiri oleh ini sudah jelas di sini tuh Ada beberapa... Cori-cori A Ya, Cori-cori A juga Insya Allah Bisa hadir di sini tempatnya masih luas ya Iya, iya Boga-boga semuanya yang lihat Yang udah mampir di videonya ini bisa Sekilu, malam Selasa ya Malam Selasa Malam Rabu Oh, malam Rabu, Selasa tanggal 4 Oktober ya Bisa hadir di sini Mungkin itu aja Pak Ustadz Sebelum saya akhiri Mungkin saya mau lihat-lihat keadaan PONFES ini ya Sekian ya Pak Ustadz Ya, mohon maaf ya Pak Ustadz Selamat Sukses ya Pak Ustadz Amin Terima kasih Oke teman-teman terima kasih semuanya ya Barusan saya bersama Pak Ustadz Pimpinan PONFES ini Kita berbincang-bincang Sekitaran PONFES ini Mudah-mudahan PONFES ini selalu mati Berapa kori-kori di sini Terbaik Baik tingkat kebumaten PONFES ini Bahkan nasional Ambilan PONFES ini Kemudian itu aja cerita tentang Perkiatan PONFES ini Jangan berkayak Untuk besok Hari Selatan Sampai 4 Oktober 2022 Di PONFES ini PONFES ini Akan diadakan perjalanan Tab Oke sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh